Kalau barang-barang yang under 1 jutaan itu biasa packagingnya biasa aja. Tapi apakah memang seperti itu? Kita akan unboxing 3 barang under 1 jutaan biar gak panjang lebar bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa, yang akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Di video kali ini, kita kedatangan 3 buah ini monitor dan kita akan fokus pada unboxing aja, yaitu CVG TSX, lalu SIMGOAT EW200. Ya, agak hati-hati penyebutannya. Dan juga Kiwi Ear's Dole 2. Dimana dari konfigurasi mereka sama-sama menggunakan single dynamic driver dan dipasarkan di bawah 1 jutaan. Itu adalah price yang sangat-sangat menarik dan banyak penggemarnya. Kenapa unboxing itu penting? Yes, ya buat mendapatkan perspektif yang jelas. Kalian dapet apa aja internet monitornya dan bentuk seperti apa internet monitornya. Kalian bisa lihat di video unboxing tentu saja. Karena itu adalah faktor yang sangat-sangat tangible. Kalian beli apa, dapetnya apa, gak beli kucing dalam karung. Walaupun internet monitornya bagus sekalipun suaranya, tapi kalau kualitinya busuk atau dapetnya juga pelit dari packagingnya, kan juga sesuatu. Biar gak panjang lebar, kita langsung unboxing aja ketiga in-air monitor ini. Oke, kita akan unboxing pertama dari CVG TSX ini. Dia packagingnya mirip-mirip seperti kaset. CVG sendiri adalah brand yang kita bilang bermain di low budget in-air monitor. Jadi kalau kalian mencari low budget alternatif selain kaset dan CCA, CVG ini bisa kalian lirik-lirik. Oke, oke, oke. Di sini juga ada. Oke, ini adalah k-in-air monitor switch termurah. Bisa saya bilang karena harganya gak sampai 200 ribu lebih murah dari TRN MT1 Max. Dan ini ada dua switch yang bisa kalian dapatkan. Berapa ini? Empat mungkin ya? Empat suara. Cellphone mode, game mode, dan hyvee mode. Tapi kalau saya lihat-lihat dari reviewer lain mungkin gak terlalu banyak perbedaan sih. Tapi ya, it's oke lah. Itu good edition, standard black, blablabla. Kita langsung buka aja in-air monitor satu ini. Sebentar, bukanya di sini. CVG TSX. Harganya di bawah 200 ribuan. Dan ini adalah in-air monitor budget juga. Menggunakan single dynamic driver. Dibuka dengan cara di slide. Sama seperti KZ, ngingatkan saya. Oke, langsung packagingnya seperti ini. Sedikit berbeda tapi mirip tastenya. Di sini ada in-air monitornya. Dan air tipsnya ditaruh di depan juga. Ini ada cable-nya. Kita lihat cable-nya. Oke, packaging cable-nya lebih oke dari kaset. Cuman kabelnya juga. Ya, kabel standar mirip-mirip kabel-kabel blonde gitu. Tapi pinnya menarik sih. Ada markingnya jelas seperti ini. Dan di dalamnya ada ini untuk switch-nya. Very nice. Apa ini? Ini mungkin manual. Manual lagi. Dan QC pass. Oke. Itu aja kelengkapannya. Kita lihat coba in-air monitornya. Oke. Jadi sudah ada air tip 1 terpasang ya. Di sini yang medium kalau saya bilang. Oke. Warna hitam seperti ini berbahan plastik. Yes. Dan faceplate-nya seperti ini. Standar. Tapi yang oke lah. Cukup futuristik. Kita coba pasang kabelnya. Oke, near monitor ini sendiri dia 2-pinnya recess. Jadi perlu kalian perhatikan. Ini mirip-mirip seperti kazet-kazet lah. Jadi 2-pinnya agak recess juga ke dalam seperti ini. Jadi setelah dipasangin kabel akan seperti ini. Matching banget dengan warna kabelnya. Warna hitam. Ada marking yang jelas. Merah dan biru seperti ini. Oke, pretty nice. Itu kelengkapannya juga ya standar lah. Better than KZ. Dan di sini mana ya. Nah ini. Di sini ada untuk switch-nya. Jadi ada 2 switch di sini. Pretty nice. Oke, unboxing yang kedua yaitu Kiwi Ears Dolce. Ini adalah varian termurah dari Kiwi Ears. Dimana harganya mungkin 300 ribuan sekian lah. Tidak lebih mahal dari kadensa yang pasti. Oke, di sini Kiwi Ears. Tidak terlalu banyak informasi yang diberikan. Kita langsung buka aja. Karena juga penasaran. Tapi dia mengingatkan saya seperti faceplate dari KZ. EDX? Apa ya? EDC. Yang polosan aja. Jadi mirip-mirip seperti KZ EDC untuk faceplate-nya. Tapi kita lihat. Coba. Oke, bukanya dengan cara di slide juga. Packaging dari Kiwi Ears ini rada-rada klasik-klasik. Gimana gitu? Oke, mana ini bukanya? Oke. Bam. Oke, ada QC pass-nya. Ini adalah inner monitor. Oke. Kita lihat dulu isi-isi di dalamnya dulu ya. Oke. Oke. Di sini ada L-tips. Dua pasang. Ini cable. Cable-nya juga agak recess-ress gitu. Oke. Kita lagi di dalam. Sudah kosong. Ini adalah inner monitor. Jadi packaging-nya minimalistic banget sih. Minimalis banget. Bahkan lebih minimalis dari CPG tadi. Walaupun harganya lebih mahal ini. Tapi build-nya ini somehow juga lebih solid. Dimana di sini faceplate-nya metal. Tapi di dalamnya ini plastik yang transparan seperti ini. Kita coba pasangkan cable-nya. Oke. Ini dual pin-nya juga recess. Perlukan yang perhatikan QDC type. Tapi ini 0,78 kalau saya tidak salah. Jadi pemasangannya juga seperti ini cable-nya. Oke. Ini adalah inner monitor-nya setelah dipasangkan cable. Oke. Cukup menarik di sini. Ada kayak lekukan-lekukan gitu. Jadi tidak polosan. Dan tentu saja ini lebih bagus kualitasnya jika dibandingkan dengan KZ-EDC. Oke. Ini kabelnya mirip-mirip seperti kabel KZ. Rada-rada mirip seperti kabel-kabel KZ. Yes. Cuma warnanya mungkin sedikit lebih gelap. Dan juga. Ininya juga mirip. Cuma kalau kabelnya transparan ini warna hitam solid. Pretty nice. Tapi ya. Gak gimana-gimana juga sih. Untuk sensasi unboxing-nya. Lebih terkesan yang si VG tadi. Oke. Barang terakhir yang akan kita unboxing yaitu simgoat EW200. Jadi jangan saya sambung nanti bisa salah persepsi. High performance. Kalau gak salah ini adalah upgrade dari EW100. EW100. Yang pernah kita review dan unboxing juga. Di sini ada frequency response-nya. Kalian bisa lihat mengikuti target-nya dia. Dengan cukup bagus di sini. Armand 2016. Simgoat Classic. Tarncat. Blablabla. Pretty nice. Untuk frequency response-nya. Di sini ada speknya. Kalau kalian mau lihat. Dan biar gak panjang lebar. Kita langsung buka aja. Di sini ada apa? Di sini ada sedikit informasi mungkin. Yes. That's it. Kita langsung buka aja. Oke. Packaging-nya selalu menarik. Kalau EW100 kemarin itu sharp. Ini maze. Maksudnya apa? Saya juga tidak paham. Tapi ya. Yang penting kita unboxing aja dulu. Oke. Bam. Wow. Ada box di dalam box. Jadi ini box kecil. Mirip seperti EW100 kemarin juga. Sensasinya. Bam. Oh my god. This is shiny. Shiny. Wow. Oke. Kita akan lihat ininya terakhir. Kita coba lihat box ini dulu. Aksesoris box-nya dulu. Isinya apa. Kita buka. Tentu saja ada. Pouch. Yes. Pouch standar. Ada air tips. Air tips-nya ada. Tiga pasang di sini. Dan ada apa lagi? Sudah kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Di bawah sini ada apa? Kita coba lihat. Jadi. Oke. Cable. Cable-nya ini lumayan bagus menurut saya. Wanda silver. The cooper-nya gitu. Ini manual. Apa lagi? Oke. That's it. Sudah kosong. Ini juga sudah kosong. Kita singkirkan dulu. Ini juga kita singkirkan dulu. Ini adalah inner monitor-nya. Look at this. All glossy. Bahannya metal. Dan build-nya ini cantik banget. Mengingatkan saya seperti moon drop kato finishing-nya. Tapi ini versi budget-nya. Dan housing seperti ini. Mungkin lebih tepatnya Tang Jim Hana sih. Tang Jim Hana mirip-mirip gini. Finishing-nya juga build-nya. Dan saya sangat-sangat suka. Solid banget sensasinya. Kita coba pasang air tips dan juga kabel-nya. Oke. Ini adalah inner monitor-nya setelah dipasangi cable. Kesan silvery-nya tambah mantep. Kabel-nya juga matching banget dengan housing dari inner monitor satu ini yang glossy. Tapi sayang dia fingerprint magnet. Itu tidak bisa dipungkiri kalau mirror finish pasti fingerprint magnet. Dan kabelnya somehow juga cukup cantik. Seperti ini. Oke. Sensasi unboxing-nya cukup oke lah. Untuk yang didapat juga menurut saya sangat menarik. Walaupun harganya memang paling mahal. Mungkin sekitar 500-600 ribuan. Untuk EW200 ini. Atau EW200 ini. That's it untuk unboxing-nya. Ketiga, inner monitor. Budget under 1 jutaan. Mungkin sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita. Agar kalian tidak tinggalkan update-up update terbaru mengenai dunia yang portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ketiga inner monitor ini. Feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Native. Pamit undiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy. And ciao.